Tim Arema FC disambut Persik Kediri di pekan ke-28 setelah mendapat hasil kekalahan dari Persebaya di pekan 27. Arema FC yang berusaha move on dari kekalahan menyakitkan dengan skor 1-0 lawan Persebaya Surabaya, Rabu, 23 Februari 2022, lalu di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali akan menghadapi laga derby jatim kembali yang tak bisa dipandang ringan. Pertandingan Arema FC VS Persik Kediri dijadwalkan berlangsung di Stadion Igusti Ngurah Rai Bali, Minggu, 27 Februari 2022. Bertanding melawan tim tetangga, Arema FC perlu mewaspadai motivasi besar yang kini dimiliki Persik Kediri. Seperti diketahui, di saat Arema FC terpuruk, kalah di laga pekan 27, Persik Kediri justru meraih kemenangan. Di saat Arema FC butuh bangkit kembali untuk mengejar tren kemenangan, lawan yang akan dihadapi yakni Persik Kediri tengah dilingkupi motivasi ekstra dengan adanya pemilik klub yang baru. Jelang bertanding melawan Arema FC, manajemen Persik mengumumkan adanya perubahan pemegang saham mayoritas di klub. Manajemen Persik Kediri mengumumkan perubahan kepemilikan saham PT Kediri Jajati Perkasa. Perusahaan yang menaungi klub Persik Kediri itu kini dimiliki oleh PT Astra Asia Global, AAG, sebagai pemilik saham mayoritas, Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022. Hadirnya pemilik baru bisa jadi akan memberikan energi baru bagi tim Persik Kediri. Mungkin sama halnya ketika transisi Arema FC dipimpin Presiden baru Gilang Widya Pramana. Terlepas dari adanya motivasi besar yang dimiliki Persik Kediri jelang lawan Arema FC, tim berjuluk Macan Putih itu terbukti menjadi tim yang cukup menyulitkan Singoedan di lapangan. Dalam pertemuan sebelumnya di putaran pertama Liga 1 2021, Persik Kediri memang kalah dari Arema FC. Tapi dalam pertandingan yang berlangsung di tanggal 19 November 2021 itu Persik mampu membobol gawang Arema FC hingga dua kali. Bomber Persik Yusef S. Zajari leluasa mencetak dua gol ke gawang yang dikawal Adilson Maringa. Beruntung Arema FC mampu mencetak tiga gol lewat lesakan Alvarizzi, Carlos Fortes dan Febi Eka Putra. Yusef S. Zajari masih akan menjadi ancaman bagi gawang Singoedan di laga pekan ke-28 di hari minggu besok. Pencetak gol terbanyak kedua di Liga 1 2021 itu baru saja mencetak Bres untuk keunggulan 2-0 timnya saat melawan Persiraja di pekan ke-27. Tapi apapun kondisi yang harus dihadapi, pelatih Arema FC bertekad untuk membangkitkan kembali timnya. Pelatih Arema FC, Eduardo Almeida mengatakan meski berat, namun pemainnya harus segera bangkit untuk pertandingan berikutnya melawan Persik Kediri. Minggu, tanggal 27 Februari tahun 2022, mendatang. Minggu, tanggal 28 Februari tahun 2022, mendatang.